Bupati Pesir Barat Pesibar Lampung Agus Istiqlal didampingi Wakil Bupati Azul Kaini Sarif membuka secara resmi forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Pesir Barat tahun 2021-2026 Di Aula Lamban Apu, Pantai Laguan Juklu Kejambatan Pesir Barat Pesir Barat Pesir Barat Tengah Rabu 23 Juni 2021 Kegiatan itu juga dihadiri Kepala PTD Pusdatu Bangda Babuda Pemisi Lampung, Belipah Lupi, Tim Penyusun RPJMD Universitas Lampung USEP Saipudin, para Kepala OPD, dan peserta forum konsultasi publik Bupati Akus mengatakan Dengan segala keterbatasannya Pemkap Pesir Barat bersama pihak terkait Terus mencoba untuk menyatukan persepsi Dan pendapat serta tekat Semangat untuk bersama-sama mencanangkan Arah pembangunan Pesir Barat tahun 2021-2026 Yang dapat bersinergi dengan pemerintah pusat Dan Pempat Lampung Menurutnya Dengan berakhirnya periodisasi RPJMD tahun 2016-2021 Maka akan ditetapkan RPJMD yang baru Untuk periodisasi tahun 2021-2026 Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah RPJMD ditetapkan Dengan peraturan daerah Berda paling lambat 6 bulan Setelah kepala daerah terpilih Terkait dengan hal tersebut Forum konsultasi publik dilaksanakan Dengan harapan dapat memberikan Masukan konstruktif Bagi proses penyempurnaan Dokumen RPJMD Terkait visi telah selaras Dengan visi Pesir Barat tahun 2005-2025 Yaitu Pesir Barat Badani dan Sejahtera Menurutnya Misi terwujudnya Pesir Barat yang amanah Maju Sejahtera Dalam proses pencapaiannya Diarahkan dengan 5 misi Yaitu 1. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia Secara berkeadilan Maju dan berdaya saing 2. Mengembangkan infrastruktur wilayah Dengan konsep pembangunan inklusif Untuk konektivitas antar wilayah Dengan memperhatikan aspek Mitigasi bencana Dan berwawasan lingkungan 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan Melalui peningkatan produktivitas Sektor perlokanian dan perikanan 4. Mengembangkan destinati Pariwisata unggul daerah Berkelas dunia Yang berpijak pada kearifan lokal 5. Menyelenggarakan pelayanan publik Yang berkualitas Melalui tata kelola pemerintahan Yang bersih dan produktif Serta penguatan sinergitas antar lembaga Dikatakan Pisi dan misi yang diambil tersebut Berdasarkan pada isu strategis Kondisi daerah Yang terangkum dalam dokumen KLHS-RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Kalau 1,5 miliar hanya mengambur Lebih dari itu Alkitrinya Pesirisan dan pembunan Saya sarankan Pesirisan dan pembunan Dikatakan dengan pembunan Jangan berdasarkan dengan pembunan Jadi insya Allah Keputuhan Asal negeri Akan menyebutkan kita Untuk invest Di pulau darat Itulah yang lain Yang dilengkapkan oleh warga kita saya tidak memasukkan kecebu dalam hitung-hitungan real tantangan segar tapi yang saya masukkan adalah plasma dan mandiri jadi ada saudara-saudara kita yang sudah bertukar sendiri militeri mereka sudah baca pengalaman dari kabar sawit jadi mudah-mudahan sawit plasma itu lebih kurang 2.200 hektare yang mandiri itu lebih kurang 1.200 KCMU itu 1.160 hanya satu hari kita kira-kira untuk 60 terat untuk penumpuan 60 terat, 60 terat berhari-hari belum disini